pokoknya cairan ini mau dulur-dulur cari di pelosok hutan tropis pun ada asal ada toko, pasti ada cairan ini silahkan dicari sendiri nanti kalau pengen ya ditonton dulu videonya karena informasinya ada di sela-sela video hahaha oke lor, disini sudah ada medianya yang pernah di chat ini sudah pernah di airbrush jadi kemungkinan besar ini tebal nanti kita akan lihat juga reaksinya seperti apa tapi kayaknya ini tidak masuk loh makasih ya cairannya kurang banyak atau kita patahin aja dulu sementara hahaha kita patahin segini dulu supaya bisa masuk gak apa-apa ini kan gak kepake juga oke, saya patah dulu biar bisa masuk ke baknya oke lor medianya sudah tak patahin gak apa-apa ya yang penting bisa masuk gini ya tak patahin segini tapi rapi nanti bisa disambung lagi ini direndam ya lor ya bukan dioles direndam kita tambahin lagi cairannya kita tutup lagi oke, kita tunggu oke, oke, dan oke kemarin siapa yang beli gorengan di tempat mbak Darsini ada yang gak bayar mbak Darsini mau ngamuk-ngamuk rakar-rakar jadi kalau makan gorengan misalnya ambil 5 ya bayarnya 1 gitu loh jadi jangan semua dibayar kalau bisa ya ambil 10 bayarnya 1 gitu aja jadi gak usah banyak-banyak bayarnya nanti mbak Darsini malah bingung ngitungnya jadi kalau teman-teman makannya 10 ya bayarnya 1 aja gitu oke, lor kalau kemarin kita butuh waktu sekitaran 2 jam ya 2 jaman untuk di media ori nah, kebetulan ini media sudah pernah di chat sudah tumpu-tumpu lah intinya ini sudah di airbrush pasti yang pasti sudah di flowcode juga nah disini kita butuh waktu tadi sekitaran 3 jam lebih kalau gak salah jadi tak random sekitaran waktu segitu ya jadi 3 jaman nah kalau untuk hasilnya seperti ini beda dengan tekstur yang media ori kemarin kalau media ori kemarin itu direndem dia gak ngangkat-ngangkat seperti itu ya jadi gak ngelontok-ngelontok atau macam melepuh seperti itu kalau yang ini yang chatnya tebal ini dia malah kelihatan nah kayak gitu lor jadi kelihatan banget chatnya itu berarti kesimpulannya makin tebal chatnya itu makin enak dikelupas kalau media ori kemarin kan apalagi yang yamaha ya yamaha agak sedikit bandel sih dari dibanding dengan yang honda yang warna merah kalau yang warna merah kemarin enak sih dikupas langsung seret gitu kalau yang yamaha kemarin eh sedikit agak bandel sih tapi ya berhasil gitu nah ini syarat dan ketentuannya itu bukan dioles ya lor ya jadi kita kasih tau kalau bisa direndem cari tempat book container seperti ini nah jadi direndem ditutup rapat terus ditinggal ditinggal itu ditinggal bukan ditinggal main-main kalau bisa ditinggal aktivitas yang lain ya mungkin ngamplas media yang lain atau moksipid media yang lain atau lagi dempul nah itu jadi posisi kalau dapat garapan seperti ini kan kita pasti negosiasinya panjang kali lebar ya jadi misalnya garapan sudah pernah di chat itu kan kita gak bisa diburu-buru nah jadi waktunya itu misalnya pagi atau atau pas habis surat subuh kita rendem pagi jam 6 kita buka kan otomatis sudah bisa dikopasi lor jadi gimana caranya ngatur waktu aja lah kalau untuk hal-hal seperti ini nah oke nah kalau untuk media ini terus terang di bagian epoksi itu gak terlalu ngangkat ya jadi butuh scrub nah butuh scrub mungkin epoksinya udah terlalu keras kalau gak salah ini dulu dempul dempul isamu dempul yang tanpa obat kalau gak salah ya kalau gak salah yang warna itu yang ini kan media pernah saya review juga untuk pembuatan motif airbrush ini media sudah gak kepake sudah lama makanya berani saya potong saya potong ini bukan berarti gimana ya supaya kita bisa praktek aja lah karena cairannya ini saya rasa kurang banyak jadi ya gimana caranya itu bisa kerendeng jadi tak potong aja karena media ini gak kepake ini tujuannya untuk praktekin cairan ini ya kemarin kan kita di media yang ori sekarang sesuai dengan janjinya kita di media yang sudah pernah di cat dan cairan ini tidak harus abs bisa dipake di media pelat besi aluminium sembarang kalir pokoknya yang pernah di cat bisa di angkat catnya dengan cairan ini oke untuk dapetin cairan ini sekali lagi silahkan cek di kolom deskripsi nanti tak cantumkan link instagramnya nanti di DM sendiri minta sendiri sama beliau karena beliau pencetusnya ya kalau sekarang belum berani saya cetuskan disini gak enak jadi butuh izin dulu saya bukan orang yang suka nyuri kesempatan dalam kesempitan jadi kalau dulur-dulur minat pengen ya DM beliau sendiri kalau untuk syarat dan ketentuannya ya pasti ada lah intinya bukan nominal bukan sebuah nilai rupiah tapi ada ketentuannya ada pasti syarat dan ketentuannya ada nah keunggulan dari cairan ini adalah dia gak terasa gatel kalau terkena kulit bisa dilihat sendiri dan dia tidak merusak media ABS nya beda dengan thinner ataupun remover biasa oke lor untuk proses pengelupasan saya rasa sudah nanti kita akan lihat hasilnya oke lor untuk hasilnya seperti ini bisa dilihat sendiri ini tinggal sisa-sisa sedikit aja tinggal kita bersih-bersihkan dan poinnya adalah media ABS nya itu gak ada mengalami lembek ataupun meleleh ini masih keras oke ini real ya semoga videonya membantu untuk dulur-dulurku semua ini tinggal kita bersihkan kita amplas misalnya kita amplas ataupun kita bersihin dulu pakai scrubnya tadi sampai bersih baru kita amplas kita lanjut ke next naik epoxy ataupun pakai cahitan oke gitu aja dari saya semoga membantu saya pembantu diri thank you for wedging semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ha 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 Terima kasih.